Hujan getok-getok beja ya? Iya Kepemimpinan seorang suami di mata istri Ke bapak-bapakan Joksa juga udah mulai ke bapak-bapakan Dino kalo pagi, suka nyiram jalanan? Enggak Saya bakar sampah Jadi koran apa yang dibaca sekarang? Lampu merah Masih, soalnya gak jalan, lampu merah Lagi berdiri Kalau udah jalan, lampu merah Selamat datang semuanya di Seru Tendang episode 5 Dengan saya Marlo Dan saya Marco Dan kami membawa narasumber berdua Jadi kami berempat Sekarang kita sambut Dina Dino Halo 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 Sepata dua patah kata Sepata dua patah kata Krak kertek Gua liat Lawaknya sama Nah, geseran sih Kita ada koneksi Biar mereka yang gak lucu disana Gua gak ngerti opening tuh kayak gimana Siala bukan youtuber bang Oh, bener-bener Pantesan gak ada Jack ikut film Bucin ya Bener Gimana soal Youtube Saya pernah kuala kumal tapi film Apa? Kuala pen dua detik Oh, filmnya Raditya Dika ya? Iya Bener Jadi apa? Kuala Cameo ya? Sudah kan lanjut teks Oh, lanjut teks Oke Dino Bagaimana tanggapan Gua duluan sih Bagaimana tanggapan Anda tentang film Bucin? Lah, gak ada Itu dikat ya Itu dikat ya Jopi-Dopi sampai Gitu udah deg-degan loh Nyesel gua dateng Kenapa no? Kenapa? Oke Oke, sekarang serius ya Setelah 8 tahun pacaran Apa rasanya nikah? Apakah sesuatu hal yang samakah? Lebih Enak Kenapa? Kan kalo misalnya belum nikah Satu kalo misalnya abis jalan Harus nganterin pulang dulu Ini sekarang pulangnya Antein juga Oh, selumah Selumah Tapi beda komentar Beda normal ya Bodo Kalau ngomongin soal nikah nih Lu kan baru nikah nih ya Udah berapa lama nikahnya? Kan aja baru Baru Kan gue dateng ke nikahannya Kalo dari nikahannya itu Sampai sekarang udah berapa? Hitung dulu Tiga bulan Tiga jam Tiga jam? Kita panggil KUA KUA Kok lu banyak gula ya? Kayaknya Tiga bulan ya? Nikah Gue gak dibilang seruput Oh iya, sorry Lagi-lagi Seruput Pusat heboh badan lu Susah banget nih Susah nih aja Gue boleh nanya gak sih? Iya, iya Kan Dina Dino ini 8 tahun Pacaran, 3 bulan nikah Cukup lama ya berarti kalian Menjalin hubungan Kalo boleh ceritain Tentang pertama kali ketemu Gimana sih? Yang beneran ya? Yang beneran Dina Nah pertama kali ketemu gimana? Eh gak, sabar Yang bercanda dulu Dino pertama kali ketemu gimana? Kecedot Oke sekarang Dina Aneh banget Ini abis video ini kita BNN nyari Empat arah Empetin, empetin, empetin Oke Dina Aiyah Dina Gimana pertama kali kalian yang bisa ketemu Ketemunya dulu belum pacaran? Setau gue dicomblangin ya? Eh ikut Ikut ini ya? Kuis ya? Ikut kuis gitu Yang jodoh-jodohan itu ya Namanya Gentayangan Jadi itu kuis hantu sebenarnya Oke Jadi dulu tuh ada Arief Pocong Nah Dino ini adalah kayak fans Followers-nya Pocong Dan dia fans gitu Jadi ketika Arief buat si kuis itu Dino ikutan Dan yang dateng itu harus pake kostum setan Soalnya lagi Halloween Soalnya lagi Halloween Dan sama kuisnya Gentayangan Nah sedangkan gue tuh bukan yang kayak Kayak dia yang kayak ikutan kuis Iya Lu apa? Buzzer, buzzer Oh dia udah terkenal? Iya Dulu sebelum ada influencer Namanya tuh buzzer Iya Sekarang buzzer Ini-nya negatif Oh iya? Kan buzzer politik Oh bener-bener Gue udah bener-bener juga Atau gak yang dadakan ya? Iya Buzzer Atau gak yang suka ini? Temennya Woody Apa? Buzz Light Aduh Apa yang gue ambil nih? Gue tuh mau ngelawak Apa lo? Dari lo tadi Tadi gue ngomong apa? Yang dadakan Yang dadakan lo Tau bulan Buzzer Wih boleh gak sih? Wih boleh gak sih? Ini juga dadakan sih tau bulan Oke Tengah lo, tengah lo Gak lucu, gak lucu Tadi timingnya disitu Sikit, tingit, tingit Temennya Woody Yang dadakan Buzzer lo Buzzer Buzzer kan yang itu Suka nangkepan ngepin orang Buzzer Ini Buzzer Sorry, ini eksplisif Kita emang target audinsa 8 tahun ke bawah Kokomelon? Oke Wah, lo gak tau loh Ntar kalau lo punya anak Lo ngerti dah Emang lo punya? Nggak Berarti yang nonton dulu ya? Iya Gimana Lina Sunggungan? Kenapa? Bayi-bayinya bukannya nari di punggung Misal banget Kok jadi setan sih? Hah? Hah? Setan sih? Lanjut Gue gak ngerti Udah Jadi kan di gentayangan kan? Terus abis itu Bayi-bayinya di punggung Oh Di perut? Anjir ya? Siapa yang di punggung? Kok di punggung? Lo di punggung loh Jelasin dulu ya Biasanya Kita tanding-tandingan jarang Siapa bisa paling jauh? Atlet Ada yang ampe Kayak gue Gue sisa ampe kuping ya Gue kuping Gue ubun-ubun Kalau ngegarut kan Misalkan pake tangan-kanan Bisa gue ampe kuping Kenapa ribet sih? Kenapa ribet sih? Kenapa ribet sih? Saya sih sama Emang ribet Bazaar Dino fans Iya Orang miskin Orang miskin Terus abis itu udah kan Terus abis itu Apa ya? Oh iya dateng ke acara itu Terus dia itu yang kayak Ikutan quiz mulu gitu Kalau misalnya ada Pertanyaan Dia selalu kayak angkat tangan Terus maju ke depan Show off ya? Show off ya? Kayak banci quiz Banci quiz gitu Terus abis itu Apa? Yaudah akhirnya kayak Kenapa? Tau gitu kan Kenapa? Apaan sih? Apaan sih? Gitu-gitu dia Ngomong lah gue mana tau Terus abis itu? Sorry-sorry Terus Enggak gue Gue cuman mau kasih tau Kalau kita punya Keycard Udah gak pake hape ya? Gak pake hape Eh gak ada hape Jadi Banci quiz Buzzer Gua lupa Terus abis itu apa lagi Oh iya Terus abis itu Gara-gara gue ngeliat dia terus Kayak Iya apaan sih nih orang Kayak banci quiz Caper banget Gitu kan Udah Singkat cerita Abis pulang dari situ Bena Kayak nge-tweet gitu Kayak apa ya Pokoknya ketemu lagi ya guys Kayak gitu Pokoknya kayak Thanks for today Blah-blah-blah Mention lah Kita di satu tweet Terus abis itu Kayak ke-reply all lah Tuh Ada dino Ada segala macem Akhirnya kayak kita kenalan tuh di twitter Dan pas di twitter Profil picturenya dino tuh ganteng Gue gak tau kalo misalnya dia tuh adalah Sebuah pengakuan dari seorang wanita Kalo saya ganteng Betul Tapi di profile picture aja sih Benar Iya Tapi aslinya kayak aduh Nyesel Tapi Dino tau gak Dino itu orang yang caper itu Enggak Gak tau tadinya Pas kayak diliat lagi Keren banget ya kayak drakor gitu Keren kayak drakor Pas dia diliat lagi Mentionannya Si akun itu Akun quiz itu Oh dia yang Yang kayak gini Yang tadi Yang fotonya lagi Pake helm Terus Kaki belang sebelah Boleh kita liat fotonya Seperti yang Nah itu tuh fotonya Kenapa Dino pake kayak gitu Iya Karena Saya butuh duit Gak 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 kayak Yaudah pake apa aja Ada yang ada gitu kan Di rumah Aneh banget Ternyata adanya aneh Di rumah Ah yaudah lah Cerana renang Cerana renang Bener Ini acara apa? Kuis Ini dia jadi hantu Tapi hantunya aneh banget Cerana renangnya segini Gak gak kancut Kok hantunya pake cerana renang? Iya Hantunya udah pake cerana renang Konsepnya waktu itu apa? Gak tau banget Abstack Gak tau bang Ya maaf Pulang kemana sini Kasian Tim terbehek-behek mana sih Di dalam Gue kalo liat Dino kayak gitu Keinget waktu jaman-jaman kita Indovitgram Waktu ini kita lagi berdo kayak gitu Ditangkep Dino kayak gitu Ditangkep dimana? Yang mana sih lo? Tantip Gak banget Mokok bang Oh 86 Coba Coba Enak Gak lucu katanya ibu Gak lucu Penonton setia loh Betul Betul Pernyata tadi malam Gita nonton ketiduran Gak lucu tuh Berarti Kan Dino baru nikah 3 bulan yang lalu Yaitu bulan Mei Agustus Agustus Nah di yang dateng yang lupa Di Agustus itu kan masih pandemi nih Bray Kenapa lo berdua nikah? Gini Bray nih Boleh kalibang gitu Bikin acara gitu Anak kok buat bikin Agak ngundang Oh ngundang Invitasinya di Invitasinya gitu Iya tapi Kalau orang-orang kan banyak banget yang nikah 2020 Kenapa? Murah ya? Murah? Iya Suis? Iya jujur ya Iya Oh berarti bukan karena cinta Cinta saya murah Saya murah cinta sama dia Itu bukan yang menjebak yang jawabannya bagus Iya Betul Cukupin Berapa? Cukupin Berapa? Apanya? Nikah Emang? Iya juga sih Gak salah Yang salah tuh kita ngundangnya Iya Ada Dino Gak tergantung Dina Dino Kalau ada duitnya Pinter Ini mumpung gak ada Kayak gini Yaudah orang mau gak dibayar juga Aslinya kayak gini ya Iya Iya Oke Kita lanjutkan ya Tapi enak gak sebenernya nikah Karena udah 8 tahun tuh Emang gak bosen apa? Kayak ketemunya lulu lagi Lulu lagi Banyak hal-hal baru yang Apa ya? Yang dikerjain sih Kayak Barang Gak ada gitu Banyak hal yang baru dikerjain Gak ada Gak ada Pas baru lagi panas nih Kayak misalkan Kayak misalkan Duh Kalo kibayin Estep manis Bia tolong Estep manis ya gitu Jadi aku cuma membantu Itu bukan hal baru Enggak dong Kan abis Estep manis dateng Seng dicium Itu kayak beda Kalo mau membantu Minta gitu Dicium Gak tau gue sama Bayuun gitu sih Makasih ya Bayuun makasih Terus bayuun Iya Nah tapi kalo 8 tahun pacaran Putusnya berapa kali? Gak pernah putus Gak putusnya Cek cok gede ada gak? Ada Pasti Jembak-jembakan? Enggak Diam-diaman Oh tapi abis itu Diomongin lagi Amas tangan Bunuh diri aja sekalian Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Bahwa Enggak boleh Bunuh diri ya Betul Maaf ya bu ya Tapi kalo mau nyoba ya Silahkan Yolo Tapi ceritain dong Misalnya kalo Kalo misalnya Banyak banget pasangan Kalo berantem gede Itu pasti gak Udah putus aja Kita gak cocok Nah kalo kalian gimana? Enggak sih Mungkin karena kita satu Pekerjaan kali ya Satu frekuensi Satu frekuensi Dan satu lingkungan Satu circle Jadi kalo misalnya Nanti putus Jadinya takutnya Ada yang beda gitu Jadi berusaha mungkin Untuk tidak putus Boleh saya quotes? Gimana? Ketika ada Lampu di rumah yang mati Yang diganti bohlamnya Bukan rumahnya Bener banget Boleh saya quotes juga? Ya Coba Ketika ada tanaman layu Di siam Bukan diganti Kalo Iya oke Langsung nanya aja gimana? Langsung nanya Gimana kaktus bang kan? Gimana dishiram Kenapa gue selalu yang jelek? Makanya Udah serahkan segala coach ke gue Lo ketawa lagi Enak kan pembagian duitnya Gitu nak Pernah ada yang selingkuh? Pernah Pernah Gak usah disebut siapa Gak usah disebut siapa Gimana sih? Enak Enak Enggak enaknya enak Caranya sih gue kalo gitu Gak usah Baru 3 bulan loh Oh iya 56 lah ya Tapi Enggak emang kita cuma abis itu Tapi doang Sisanya lebih kesedihat Tapi jawab Jawab Apasih? Gak usah Jepak-jepak lah Dinepah gak nih? Dinepah nih Eh Niko esnya manis Makin manis ya Mungkin emang kalo digunung Esnya kan kalo cair kan ada tawar-tawarnya Makin manis gitu Oh kita esnya emang gula Iya Esnya tuh gula cair Iya dibekuin Digulain lagi Boleh langsung? Yuk Kenapa esnya manis? Sebenernya ya? Iya Sebenernya ya? Sumpah nih Itu jaman tipikal banget Yang paling dikit sih urusan Tapi gak apa-apa Yang penting kita having pan Gak ada isinya soalnya Gak ada isinya Emang kita tuh kalo kata kemarin Andino ya Dia Siapa tuh? Itu ada Host Terkenal banget di Indonesia Nah kebetulan abis Oh yang itu Gue dengerin anaknya tuh gak jelas Emang? Yang paling bontot katanya Itu Katanya Adopsi ya? Iya ya Kalo lu tau juga ya Seleb Udah berita Iya di lampe turnya juga banyak Anak paling kecil Anak tiri gitu Dangkal otaknya Terus Terusin Satu meter Satu meter Dangkal Ini apa sih? Podcast apaan sih? Hah? Siapa bilang podcast? Gak ada Enggak Jadi saya yang mau dapet aja Aduh Agula banget saya banget Editor susah banget ya Editnya Iya Manajemen keuangan yang harus dipikirin dalam rumah tangga Nah iya Kalo dulu Kalo pacaran kan biasanya kayak Gue bayarin Besoknya lo bayarin Atau gak pete-pete Kalo sekarang siapa yang bayar siapa? Sama Hah? Tetep Masih kayak gitu? Masih kayak gitu Karena emang hubungan akan selalu seperti itu Ketika satunya gak bisa Satunya nalangin Satunya nalangin Yang ini gak bisa Gitu terus Oh bener Kalo dua-duanya gak bisa gimana? Dua-duanya gak bisa Makan Indomie Promah sama aku Tipikal anak kosan Enggak tapi maksudnya Apakah ada uang kaskah Atau kayak Udah ini disisihin Kita lebih ke investasi Oh Nah kalo ngomong investasi kan Buat anak-anak budi jaman sekarang Investasi apa yang dibutuh Iya Saya saham Oh saham Iya bener Saya punya saham Apa? Di Ciputra Oh serius Masih tanya dong berapa saham Berapa saham? Satu lot Satu lot berapa harganya? Satu seribu Jis Iseng-iseng Siapa tau dapet Satus ribu Satus tiga ribu ya? Satus ribu dua ratus rupiah Iya Pas kemarin kayak Aku abis beli saham doang Kayak bangga gitu Astaga Bikin-bikin rekening saham susah tau Tapi Setidaknya Dino sama Dina udah memulai Sesuatu gitu kan Daripada kita cuman Pengen-pengen terus Tidaknya Dino udah Terjen dengan Satu lot Satu lot Tapi kenapa saham Kenapa enggak Mas? Enggak juga sih Enggak saham Bercanda doang itu Nyoba-nyoba doang Nih jangan macem-macem Gue bunuh juga Enggak-enggak Enggak Saham itu masih nyoba-nyoba Kayak Gimana sih Kalau maksudnya Ngetes satu lot dulu loh Kalau untung Enggak mungkin Enggak ada untungnya itu Kalau satu lot mas Oh iya? Enggak mungkin Itu senang Ngepain Iseng? Iya mau liat Cara belinya gimana Kenapa enggak emas? Emas tuh Kenapa enggak emas? Minum Gue lagi nanya Gue nyesel banget Nanya Dino Dina kenapa enggak emas? Gue mau minum lagi hari ini Dina kenapa enggak emas? Enggak tahu Enggak ada duitnya aja Kalau emas Kita punya emas sih Ini dibegong-begongin Ampe lupa enggak terhadapi lu Istri orang nih Tahu lu Sorry Mau jambak lu Sayang Tapi kalau menurut gue Dina dan Dino ini Sebenarnya Lebih fokus ke Dino sih Mereka investasi di hal yang lain Yaitu jualan ikan cupang Iya betul Nah ini sangat menarik Karena betta fish itu lagi happening Kenapa lu memilih menjual cupang No Kenapa enggak? Emang ada untungnya? Ada Kalau enggak ada untungnya Main saham ya? Main saham Bener-bener Tambah satu lot lagi Kalau meeting Eh beli saham dimana? Ciputera Berapa lot? 200 22 Totalnya berapa? 100 juta 100 ribu Gitu Tapi seterusnya Kedepannya Emang mau saham apa? Saham emas kah? Saham dollar kah? Investasi apa? Investasi apa? Iya betul Enggak tahu Masih mau main di cupang? Masih Saya masih suka Cupang ini hobi, passion atau apa? Atau investasi? Oh awalnya hobi Hobi Terus Jadi passion Jadi passion Jadi passion Menguntungkan Jadi pit Passion pit Penyanyi Penyanyi Girl band Iya bener Boy band Bener Blue band Bener Dina Aduh Apa kabar? Iya Dina Ini mau nanya nih Kebetulan Dino nya gak bisa hadir Sama Karaman juga lagi sakit Jadi cuman gue berdua sama Dina Di ini Nah apa kabar? Halo Sayang ya Mereka berdua gak bisa ikut Lagi sakit perut soalnya Iya sama otaknya sakit Kronis tuh lumayan Tapi gue nanya Beneran Tadi bohongan Iya tadi bohongan Tadi bercanda Oke Kalau sekarang Kapan kalian Merasa udah siap Yuk nikah yuk Daripada udah 8 tahun pacaran Pas Kan kadang-kadang ada yang 2 tahun Tiba-tiba nikah Ada yang 4 tahun Nah kalau kalian Kenapa bisa kayak Oh ini saat yang tepat nih Karena murah lagi pandemi Itu juga Eh selain itu Salah satu alasannya Kan kita emang pengennya Undangnya tuh cuman Orang-orang yang dekat Terus pas ada momentumnya Kayak Cuman boleh 30 orang gitu Oke Wah Ini saat yang tepat Ini saat yang tepat Nikah yuk gitu Mau nikah gak gitu Ngelamarnya gitu? Enggak ngelamarnya Kita abis Makan nasi udo kebetulan Terus aneh banget Terus makan nasi uduk Terus tiba-tiba Kita ngomong berdua gitu Nona Nona mau gak Tiap hari dibikinin alis sama Nano Itu cara ngelamarnya? Terus? Terus? Nona Nona mau gak Apa namanya Tiap hari berdua sama Nano Tinggal sama Nano Terus Seneng susah Sambil makan nasi uduk gitu Setelah 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 Kayaknya gue rasa itu nasi uduknya ada jampe-jampe Apa abis makan cincin kan? Lo baru gak melihat Dina ngomongin? Ya gue nangis sih Oh iya? Iya Tapi itu karena Gue Kayak selama Karantina itu kan Kita kan gak bisa makan di luar Iya Itu tuh Pertama kalinya makan di luar Dan enak banget Dan enak banget Dan lagi pengen banget nasi uduk kan Makan enak banget Langsung kayak Hati tuh langsung kayak Wah Lancel semua kayaknya kotaknya Dan selama 8 bulan Waktu itu baru 8 bulan kan ya berarti Pandemi kan Eh Di bulan ke-6 Bulan ke-6 Bulan ke-6 Sekarang baru 7 bulan Oh berarti bulan 3 bulan Ya pokoknya di waktu makan nasi uduk Sebelum-sebelumnya ketemu gak? Pacaran gak? Ya pacaran Gina nih gitu Iya bener juga Oh iya Kayak ngerasa Acir sepi banget ya hidup gue gitu Kayak gini-gini aja Gina rasanya apa? Biasa aja sih Soalnya kayak gue gak menyangka Siap-siap nanti emang ada UFC Live Live Lu yang cek dikitnya pengomongnya Iya lu gimana sih jual-jual suami lu Abisnya kayak gak nyangka gitu loh Kalau misalnya di luar Karena tiba-tiba banget ya Karena tiba-tiba Ya karena kan kamu juga minta juga Iya sih udah kode-kode Tapi kaget aja Gak nyangka di detik itu ya Lu bawa cincin gak waktu itu? Enggak Enggak Oh jadi cuman ngajak? Iya Iseng ya kayaknya ya Iseng-iseng Ya ngapain gue bawa cincin nih Bentar tunangan cincin lagi Pas nikalan cincin lagi 3 kali budget bos Oh iya Investasi Karena satu lot itu belum nutup Iya Kenapa gak kasih cupang ya Dina nih buat kamu Iya Oh udah Oh udah dimakan Pita Pita Iya kemarin Nielong tau Ini emang gue suka tuh cara pacaran Dina Dino Kado-nya sederhana Iya Selana Dino dikasih pita Terus Dina nanya kado-nya mana Dino tarik Nih Dimasukin ke story-nya Sakit nih orang Nih berdua-dua orang Nah gue kira kado-nya apa Gimana kan Gak gak Konsepnya gimana Konsepnya kenapa Itu di dalemnya ada cincin Oh Cincin Aduh Om muat ya Tolong Tapi enaknya kalau udah nikah bisa bercanda-bercanda kayak gitu ya Iya Gak apa-apa lah orang halal Halal Suami istri Sensasi malam pertama gimana? Kita live malam pertama Gue nonton Nonton kan? Nonton Cari doa di Google Cari doa Cari doa malam pertama di Google Ada doanya? Ada Ada Terus kayak lo nih Nih Google nih Nih kan lo baca Habis itu kayak lo ngelakuin Kan ya sih Pas ambil doa? Iya Pertama nih Enggak-enggak Pertama dulu kita niat Niat Ya kan Niat Kayak gitu gak sih Kalau malam pertama Kok gue nanti banget ya? Gue belum nikah Gue apa-apa? Gimana nih Gimana malam pertama? Gimana? Terus apa kita Oh Tinggal Enok Gue kaya lo temen gue Enggak tapi maksudnya Kenapa harus doa? Kan udah halal Enggak Biar abdul aja Itu ada Ininya katanya Ada apanya? Sunah ya Sunahnya ya Kayak Itu tuh kita peribadah Katanya biar anaknya cakep Iya biar anaknya cakep Biar jadi gitu kan Biar gak diganggu Iya Terus gak diisi Diganggu apaan gue? Biar gak diisi sama yang lain Isinya itu aja Oh iya Ini udah kayak atas nih Biar gak diisi yang lain Iya Bisa aja Segini galen banget Kayak gue lucu aja Iya Dina sayang sekali Mereka berdua masih belum bisa hadir Waktu persiapan pernikahan itu apa aja? Waktu lo baru mau nikah Apa aja lo pikirin buat nikah? Sama mental Mental Betul Itu lebih penting dari segalanya Iya Betul Kedua budget Budget Ketiga uang Sama Sama dong Keempat finansial Banyak nih Selalu bisa kayaknya lebih susah nih Daripada mental Kelima keluarga 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 bahagia? Maksudnya setuju semua Oh iya setuju Tapi itu gara-gara pandemi kan Jadinya ngundangnya gak bisa semuanya Kayak ada neneknya Dino yang udah Berumur gitu Itu gak bisa diundang Karena takut Malah Iya kenapa-napa Lebih ringgih kan Eh ringgih Itu bernak Neneknya udah ringgi Gini Kalo jalan Ini kasih oleh Kayak ayunan taman Untung nenek dia Nenek gue udah gak ada Ya udah jadi kayak gitu Untuk ngasih tau ke keluarganya tuh Kayak ini lo lagi ada kayak Kayak struggle-nya disitu sih Ngasih tau ke keluarga Kayak kan semua keluarga pengen dateng Udah gitu Udah gitu pas akad Itu kan 30 orang ya Dan 30 orang itu harus dibagi 2 keluarga Maksudnya Bayangin gak lo Oh 15-15 Iya susah banget gak sih Kayak Kok libat sih Kalo misalnya keluarga lo Satu keluarga aja udah berempat nih Anak misalnya 4 Ibu bapak udah 6 Belum sama orang tua Maka kayak nenek Saudara Susah banget buat dapetin 15 tuh sebenernya Itu dia tuh yang kayak lumayan struggle Kamu gak Kamu gak Ya nah itu Yang kayak bilang Yang boleh ikut amangganya gitu Nah nentunya gimana? Gambeng Enggak kita kocok arisan Sama Lucky Will Mainnya depan keluarga ya Ayo siapa Tapi ini Gue mau nanya buat Dina Iya Kenapa mau memilih Dino Sebagai pasangan sumur hidup? Mau dibilang terlanjur Kasian Tapi Udah Udah 8 tahun aja sih Dan udah ngerasa Gue nanya doang Gue nanya Bukan ngenain Gue nanya Iya udah ngerasain seneng Susah bareng-bareng Dari awal banget ya Dari awal Jadinya kalo misalnya gak dilanjutin Ya sayang aja Terus kayak Males untuk memulainya lagi Betul sih Apalagi tiba-tiba pandemi juga Gak ada nilai positifnya 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 Cuma Tuhan yang tau Dina tuh doain lu Tius no Enggak Enggak Dina tuh anaknya humoris banget Jadi tiap hari tuh Pasti ngerasa bahagia gitu Atau emang otaknya sayang klek Gak ada yang tau Dina tau gak sih Perbedaan humoris sama idiot Enggak ya Nanti cari di KBBI Iya Terus Tapi Gue beruntung banget Gue bisa diundang ke nikahannya Dina Dino Walaupun emang gak lama ya Gue gak boleh lama Cuman 1 jam setengah Acaranya cuma 1 jam setengah Emang peratuannya kayak gitu ya sekarang Terus makanannya kan dikasihin gitu Gak boleh ngambil sendiri Gak boleh ngobel dong berarti Boleh Ngobrol Pengeluaran paling mahal Pas apa Ketika udah menikah Beli apa Beli cupang Kaga beko pas nikah Oh pas setelah menikah Setelah menikah Beli cupang Masih Itu Berapa Emang sampe berapa Dua Beli dua Harganya berapa Dua puluh Dua puluh juta Kagak Beli dua dua puluh Apa sih Apa sih Dua dua puluh Oh Beli dua Dua puluh Gitu Ada koma disitu Iya Dua puluhnya itu Berapa total Boleh tau gak kita Boleh lah harus tau Kagak anjir murah Berapa Motor Mio udah Mahal monyong Motor Mio Dunggu dulu Motor Mio second Nah Top berapa dulu Uangnya diputar balik Jadi cuan gak Iya Iya Jadi buat Makedina gak apa-apa Usaha gitu Jadi yaudahlah gak apa-apa Itu uang Dino sendiri Tapi jadi kayak ini Kayak Ketaki Misalnya ada cupang bagus gitu Eh ini bagus Buat dijadiin indukan Jadi alesannya tuh gitu terus Hmm 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 Tapi jadi sih untungnya Anak-anaknya Gatau kejual apa enggak Hah Insya Allah kejual Insya Allah kejual Lu liat dapet piala nanti Iya Kejual semua Keren Tepuk tangan lu buat Dino Dan cupang-cupangnya Buat kalian semua yang emang hobi Beli cupang Ayo Promosi Boleh beli guys Di Tercupang Tercupang At Tercupang Kenapa Tercupang Kenapa Karena kalau Di Cupang udah ada Yang punya username-nya Oh Oh Simple banget ya Maksudnya Egoknya ada Egoknya ada backgroundnya Tercupang emang Ter itu tuh gampang gitu loh katanya Ter tuh terpaling gitu Paling cupang Paling cupang gitu Tercupang Antara ada Terbaik Terkoki Misalkan gue jual ikan koki Iya Teremas gitu kan Terlele Bikin obatnya terkuat Oh iya Kenapa sih Kenapa enggak sih Iya betul Terus kalau Nama ikannya Lena Terlena Kalau dia Tertawa Ini bulitai mau gimana Minta Terusin aja Kalau Baunya enak Terasi Nah Kalau lu Terasu Ini nama Nama gue Sebenernya teman-nama gue Dari jaman Indofitgram Dari mereka Pacaran Berapa lama Pacaran kenal gue 4 tahun Emang Enggak dong Lu baru pacaran 2013 Oh iya Baru setahun Baru setahunan ya Pacaran kita ketemu di Cornetto Pertama kali Iya Di Cornetto Ibiis Shootingnya di bis Maksudnya Iya Bukan di bis lagi Mau ke Magalang Tapi abis itu 8 tahun Masih teman-teman hebat juga Iya Nah kebetulan Cuman mereka dua Yang masih Kenapa Gue di block Sama Bena Di block Sama Chandra Di block Sama Olyon Kalau Devina Gue yang block Gitu Gak guys Bercanda guys Bercanda Marlo yang block semua Dia lagi main basket Tau gak kenapa gue block Kenapa Karena gue tadi pengen Join team Tuan Tapi mereka cuman nerima Keturunan Tiongho Eh tapi lu ada loh Iya loh Apa kayak keturunan gitu-gitu Masih ada kan Iya Dinasti Ming Mingkem Minggir Minggir Lanjut ya Gak usah Gak usah Oke Next Iya nah terus Minum dulu Semuanya minum dulu Minum dulu Gak usah apa gak usah Agaknya gak usah Kalau pulang Minggir Kampusnya gak usah dilanjutin Pertahui terakhir Pertahui terakhir Pertahui sabtu lagi ya Minggu Oke Biasanya sebelum pernikahan Itu ada drama-drama Betul Kalian baru ada drama? Ada Apa? Ya Pas bachelor Bachelor Iya jadi tuh Kalo sebelum nikah tuh Kan biasanya cowok Eh bacoler 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 Otakku mana-mana Mana pisuk bonjo Oke kenapa Waktu bachelor Kenapa Dini ngapain Tapi lucu aja Lucu kan Itu gue Gue juga gak usah Loh Gue langsung ketawa Lu tau gak itu apa Pisuk bonjo Kita ketawa Gue gak tau itu apa Penyanyi kan Hah? Bonjosvi Anjing lo dong Pisuk bonjosvi Gopel 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 Kenapa nak Cerita waktu bachelor Kenapa Iya waktu bachelor Itu kan biasanya kan Cowok sama temen-temen cowoknya Cewek sama temen-temen ceweknya Terus kayak gue ngerasa Ketika dia bachelor Kayak Anjir gue kayak insecure gitu Aduh Gue bakal diginiin juga gak ya Sama temen-temen gue Oh Gitu Karena gue ngerasa Gue gak punya temen yang Sedeket itu Sedeket itu Karena temen-temen gue yang deket Adalah temen-temennya dia Cerita waktu kita tuh satu Sama ya Sama Iya ibaratnya cerita waktu itu sama Jangan kayak Aduh Kalau misalnya gue Gue bakal digituin juga gak ya Kayaknya kayak Yaudah Gitu Galang Terus? Terus Terus Saya ribet sendiri Gimana nananginnya Masa gue mau Bayarin orangnya Jadi temennya Iya juga ya Ya udah kan Udah pas selesai Ternyata Pas lagi Kayak gitu Ternyata Udah ada yang nyiapin Buat gue juga Ternyata Temen-temen gue juga Terus abis itu Yaudah Balas dendam deh jadinya Apa dendam-anapa? Iya Emang otobajelor lu tuh ngapain sih? Gue gak ngapa-ngapa Dina ngapain? Gue tadi Ini tadi harusan Oh Sikir Santren? Iya Sikir Terus sama yang ke Ayatau Jun gitu ya Apa ya? Iya Kau Dina ngapain? Iya ngumpulai sama temen-temen Gue ada sex party gitu Ada Itu yang Dina takutin ya Eh sama kita cowok semua bang Iya siapa tau yuk Lah kaget ada duit semua bang Sama kita Kan sex party cowok semua Emang lu serem banget? Lu serem banget Lu baru ternyata men Itu serem kalo itu Temen-temen akan ramai Tapi ajak gue kalo mau Hey Gue bisa jadi dancing teddy Nah tapi Dina Kenapa mau sama cowok humoris? Karena cowok humoris tuh gak ngebosenin Kalo cowok romantis tuh ngebosenin Dengerin lu Hei Lu nyesel ya Eh ngomong ke siapa? Siapa? Ngomong ke siapa tuh Tapi cewek kan seleranya beda-beda Betul Dan cowok juga beda-beda Gak semua cowok sama aja Betul Setuju Setuju Gue setuju Cewen ngomong sama cowok sama aja gitu Emang lu nyobain semua? Iya 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 Kadang jokes Dina tuh cuma gue yang ngerti gitu Makanya Makanya Dina bilang mau nikah Karena kita tuh satu frekuensi Kalo ditanya kenapa nikah Kita udah satu frekuensi Iya bener sih Kadang kalo misalnya gak ngeliat apa-apa gitu ya Kita kayak lagi di mobil aja Suka ketawa berdua gitu Terus kayak kita udah mengerti Iya kayak ada kejadian sesuatu Konek Konek Kayak ibu-ibunya pernah kesandung Kita padahal gak saling ngeliat Tapi ketawa bang-bang Iya Gue juga gak ngerti kenapa gitu Ya bonding banget ya Gimana rasanya Kayak gitu gue gak pernah Gue gak pernah punya koneksi gitu Karena Belum dibiasain aja Bisa karena Terbiasa Biasa Karena Bisa Gapapa enak kok berbeda Tapi kan tetap satu Kamar Kamar Amin 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 yang paling Serius Udah bu Bye Candi lu udah jadi tendol Tambahin aja Ada waktu nih Apa Apa Amin yang lain mau Bodos Pas gak masuknya Enggak Boleh fokus Boleh Eh kok kenapa gue boleh juga Gue juga takut Boleh fokus Boleh Berdua ngomong boleh Gue takut Gak apa-gak apa Kita satu Gue takut Bukan host juga Makanya lupa Oke Ini udah Langsung Fokus aja Kita gak usah pake quotes-quotesan Karena gue gak mau menyelenong Neneng lagi Eh tadi gak jadi ya Tadi lu mau nanya apaan quotesnya Gak jadi Gak jadi Supaya kita gak menyelenong Menyelenohoy Oke Dina Gue mau ketawa sih Nah gak lucu Gue tuh selalu ketawa Dino Ngejokes apa enggak Gak apa-apa Supportif Support nomor satu Supporter nomor satu Betul Betul Makanya nih Nikas Tips dari Dino Untuk cowok-cowok yang serius mau nikahin ceweknya Apa tips pertamanya Kan tadi niat udah Abis itu apa Tipsnya Cewek semua sama aja bro Gak 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 Wah gue gak ikutan nih Gak 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 UFC kedua Bicara 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 Apa Pokoknya Yakin Ya Terus jangan Lo ekspektasi Apa ya Bakal berubah setelah menikah Iya Itu juga Koneksi lo Udah sama yang nanti Ekspektasi lo Jangan terlalu tinggi Naruh standart lo Ke siapa Oh ke pasangan Iya Bulu diem gak? Iya Terus liat juga diri lo tuh kayak gimana gitu Cocok gak sama dia Memantaskan diri Gue gak diem gak? Eh gak apa-apa Oh sorry Gue gak trick dia kayak karma Narasumber 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 Ini kayak hostnya satu kita ber tiga ya Takut Kak gitu gue yang diem Gue juga takut Eh jadi apaan lo lanjutin lagi tipsnya Terus Jangan Ini aja jangan BM lah jadi cowok gitu Mau cari yang ini cari yang itu cari yang ini gitu Karena ujung-ujungnya Karena ujung-ujungnya ya Yang nyaman juga yang paling bikinin lo Niat gitu Tepuk tangan dulu Ya karena lo kalo cantik tapi gak bisa bikin nyaman gitu Percuma ya? Percuma Mendingan jelek tapi bikin nyaman Iya Jadi Enggak lo cantik Canda Cantik kalo ganteng sama dia Amat lo jelek soalnya Tips Untuk cewek-cewek supaya tau cowoknya serius atau enggak Kalo misalnya dia udah nge-propos Berarti menurut gue dia serius Sebelum-sebelum mereka propos Kayak mau pacaran nih Oke Sama kayak Dino yang nasi tuh kayak Eh pacaran nih Eh nikah yuk Oh gitu Nah tau yakin apa enggaknya gimana Apa ya Mungkin kalo udah ngerasa klop aja sih Kalo merasa Ngerasa kalo misalnya gak ada dia tuh Hidup lo tuh kayak Sepi gitu Terus juga kalo misalnya gak ada dia Kayak ada yang kurang Jadi tuh kayak mengisi hidup aja gitu Saber lo Saber lo Jadi kalo yang mengisi itu pergi gimana dong? Iya makanya jadi kayak Can't live without you gitu Tuno Kayak misalkan udah terjadi gitu Eh terus Kok lu jadi debat sih woi? Maksudnya? 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 Iya kan udah di Gue gak tau 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 Dikinin mulu dibully Gak enggak enggak Gak enggak Iya nah Karama kuat Telap Halnya tahun pertama gue diginin Tips dari Dino udah Tips dari Dino udah Tips dari Karama Lo 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 yang macem-macem lo Lo Buat menjadi narasumber yang baik Oh Iya lah Itu harus nyimak 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 Minyak Tapi emang gak bosen ya? Beneran gak bosen Udah 9 tahun kan jatonya Apa sih yang dibosenin? Kalo misalkan udah seperti bagian tubuh lo juga gitu Nah tapi gini Misalnya Lo pacaran Tapi Kan ada beberapa orang yang Kalo misalnya belum berantem gede itu Lo harus tau dulu orangnya Psikopat anjir Bukan gitu om Maksudnya kalo yakin apa gaknya mau ngelanjutin Ini based on experience atau? Bukan Oh Makings ya Iya Weh 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 Belum lunas Enggak maksudnya Kadang-kadang ada orang yang bilang Lo kalo pacaran lo harus tau dulu 3 hal Yang pertama ketika dia marah besar Ketika dia lagi terlilit hutang Sama ketika dia lagi Paling atas Puncak kepopularitasan Oh Nah Kalo kalian gimana? Kalian udah tau semuanya apa belum? Udah Tau semuanya sih Oh makanya Emang ini lo pernah kaya? Engga juga Maksudnya di atas itu Sorry Yaat banget lo ini Nah sumber sih Temen-temen lo 8 tahun Oh iya Star sindromnya gitu Nah iya iya Kayak kita bareng-bareng star sindromnya juga Oh iya juga Amal lu juga Iya juga Bedanya kita udah turun arah belum Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ngomongin orang Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Enak lama Enak lama Iya sih Karena kita bareng-bareng terus Jadinya Mengerti satu sama lagi tuh Tau pas dia lagi Jatuh Pas dia lagi bangun Pas dia lagi Jatuh bangun Aku Mengerti Namun diriku Tau Mengerti Ya lanjut Oke lanjut Kubawakan segena Jatuh Beda lagu lo Beda lagu itu Oke Iya Malam pertama gimana? Diulang lah Baca baca doang Baca doang Abis Amin Min Jelap yuk Gimana? Bismillah Gak sempaknya gak akan boleh gak sih? Bismillah Oh iya iya Sorry sorry Iya Tapi berarti akhirnya Tau semua muanya tentang Dino ya? Iya Waktu pertama kalian pacaran direstuin gak sama keluarga? Alhamdulillah direstuin Ah gak seru banget deh Gua maksudnya kayak pengen nanya kalo gak direstuin tuh secara Ya Allah tisunya masuk Kalo ngedirestuin ya Yakinin aja gak sih? Iya Yakinin aja kalo lu gak pengen direstuin Kok sedih sih? Kayak gue dong Tuhan memang satu aja semuanya Kita yang tak sama Dingin Tapi gak apa? Namanya Hidu Betul Lu bakal mendapatkan Laskar Kristus Sebentar lagi akan turun Jodoh akan menemukanmu Mana? Nanti 2048 Duh bang kok tanjing Ya apa-apa Yang penting jodoh gak ada yang tau Ya jodoh gak ada yang tau Iya Besoknya Hah jodohku Amin 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 Ngomongan adalah do? Dosa Dosa Ya di Radino ada yang mau ditanyain Hah? Gua ternyata Tegimit lu Kita two way conversation Oh iya ya 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 Sebenernya gue nanya mulu Ya 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 Sebenernya gue nanya mulu Ya 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 Ngomong Ya Denglamin lu Gak tau sih kalo lu gimana lu Ya kamu dong Ya kalo lu Lu yakin mau nikah nih sama tu corak Atau orang Tu cewek gitu misalkan itu lu jelanya dari mana buat cewek-cewek dengerin ya waktu itu gua juga ya sosok dat dikit waktu itu gua emang beneran udah yakin oke eh maka enak gatau mungkin waktu itu prank lagi yakinkan gatau nah betul iya gapapa lu bakal ditanya ke siriisan lu disitu oh bener caranya gua yakin kalo gua mau nikah iya bukan caranya gimana bisa gimana bisa tau iya kalo lu, lu tuh udah yakin tuh sama cewek lu nilai dari apanya nilai dari apanya gua selesai sama kata-kata dino yang tadi sih ketika kita lagi gak bareng ngerasa hampa lu tahak ya gue gak ngapa-ngapain anji gua cuma gini-gini doang gua bawa naged maksud nih duduk gua gak sih lu kali gua tadi bagus banget ngomongnya iya ketika gua gak harus hampa lu tahak ya gua tadi gini-gini doang nih anjing lu serius kayak tiba-tiba hmm mau makanan kayak gila abis tahak gak lu tau kan kalo orang yang tahak baunya gimana abis makan ini dari lampu gua keluar tai lu no gua lagi dengerin malu nih tapi tahak gak? kagak tadi siapa yang tahak lu ya ya lu mungkin kayak gue lagi nonton malu anjing ketika emang ngerasa hampa sih kayak karena menurut gua ya cinta itu adalah ketika kita ngerasa pewe pewe tuh apa ya nyaman nyaman kayak lu gak iya kayak lu gak selamanya melihat pacar tuh sebagai as in pacar kadang bisa jadi temen kadang bisa lojak ngobrol bareng tukar pikiran bareng itu sih menurut gua baru yang kayak rasanya oh ini kayaknya mau gue butuh orang ini sih kayak partner in crime iya kayak partner in crime yang lu aja mau kemana bareng apain bareng ini iya itu iya yang kayak udah setuju-setuju aja jadi kalo menurut gua yang kayak kata karma tadi kata orang-orang harus berantem besar itu menurut gua gak sih tapi lu gimana bisa tau kalo misalnya tiba-tiba abusive ya dengan cara beradaptasi iya pacaran 8 tahun pacaran 8 tahun nah lu ngeliat konsep sekarang kalo orang-orang nikah tuh yang udah 2 tahun langsung nikah nikah muda gimana tempatnya gua lebih kayak ke cepet amat bro gitu kayak iya iya kayak emang lu udah kenal banget ya tapi kalo emang udah yakin udah yakin ya kan gak tau kita dia udah yakin apa belumnya kan dan mereka udah emang sama-sama butuh apa? gak butuh kayak partner partner hidup seks kagak lah goblik besok mojol lah kan gua nangi gak kagak pernikahan tuh gak cuman ngewe anjar iya oh oke sekali lagi boleh gak? tapi ngomongnya kerasi pernikahan itu gak cuman ngewe ya kalo misalkan orang mikir kayak nikah tuh enak ya bisa tiap hari halal kayak gitu ya gak juga bro lu tiap hari kayak begitu juga denggul selerat ya gak sih? makanya persahabatan bagai kepompong gas terus sampe kopong dulunya teman tiba-tiba disel ya baik kembali dengan saya persahabatan itu soalnya kayak my life story gue suka gitu gue siap kali punya temen-temen lu waktu ngomong kayak gini tiba-tiba kalian eh pokoknya gitu kayak ya bodo bodo gue gak ikutan gue gak ikutan dino dino gak gak minam off dulu gak udah saya selisari awan ya oh iya bener-bener valid valid oke oke terus nah itu nugget ini udah menemukan kulperitnya nuduh-nuduh gue lu diorina ke depannya mau ngapain? betul hokband gak 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 bukan gak 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 bukan maksudnya masa depannya dibawa kemana? apakah lu masih akan terus main cupang? apakah dino akan terus nanti influencer? gue soal hidup gue lebih suka kayak ngalir aja sih kayak dikasih jalannya kemana gitu jangan terlalu ambisius untuk gue mau kesitu gitu tapi ada harus ada harus ada tujuan tapi kan gue dulu gue pernah bikin quotes mengalir dan terus mendayung walaupun mengalir tapi harus tau mendayungnya ke arah mana jangan ikutin arus gitu tapi kalau pegel gimana? kalau dari arus pegel ya? nyalain mesin perahu ada ya? ini cuma buat gaya jangan ambisius lah kalau hidup ambisius itu ngerugian orang lain terutama anak-anak UI ya? gimana tuh? anak-anak UI kan ambis semua sorry gue bawa gue masa lalu iya tadi menurut saya kalau kalian bisa menemukan yang bule gak apa-apa ganda lagi fuck my life kayak kebanyakan orang ambisius kan merugikan orang lain mengorbankan orang lain iya jangan terlalu ambis iya wala lo perhatikan sekeliling aja kayak lihat orang ada orang ambisius gitu pasti dia menghalkan segala cara gitu menghalkan segala cara untuk kesitu gitu dan gue bukan tipe orang kayak gitu walaupun gue rugi gitu tapi ya gak apa-apa yang penting gue gak ngerugin yang lain gue nungguin tepuk tangan lu iya gak sih? tepuk tangan lu juga dong buat diri lu sendiri lu ngerasa bersalah gak sih kalau lu ngerugin orang? iya iya lah rasa bersalah itu gak mungkin hilang sehari dua hari aja tapi kadang-kadang jaman sekarang itu rasa empat itu udah mulai gak ada iya harus dari masing-masing orang kan? masing-masing orang makanya itu kesadaran sendiri aja banyak orang gak sadar sekarang soalnya betul sadari no goblok bagus sekali ini kuasa ternyata ada isinya ada isinya loh oke harus tonton sampai akhir guys emang dengkulah pegel emang cover gak penting betul yang dilihat adalah cover juga iya dong cover belakang iya aduh nak jujur gak capek pegel pegel lah gue ingat gue ngomong-ngomong capek pacaran kan udah nikah makanya capek pacaran kan iya langsung nikah gue santai dong ngasih latin gue kayak gitu dong lu sih goblok anjing disadarkan ya tadi ya oh iya jadi sebenernya kalo setiap kali ini ngomong goblok sadar ini antara kasukan apa aneh nih kebetulan kita ada tiga orang kan disini pada tahun tiga anda akan tidur baik dalam acara kali ini ketika kalian bangun kalian lupa nama masing-masing kalian lupa sudah menikah dan kalian tertukar gendernya bangun ya terima kasih Dina udah dateng kesini Dino apa kabar baik Kak Rama gimana apa wah ya Dina eh kok saya masih Dino ya eh iya kan lupa nama namanya siapa ya tapi gendernya tetap kok malasnya ya aku ketanggah sampe nangis bro bro gimana nih bro gue ngerti yang capek banget gue dari tadi tau udah dong bercanda mulu kan cewek gitu cewek mana dong kan mukul cegeng nebutnya pirang bau buku sampo kan kenceng tiga gue rejoicing saset deh gue oi gak boleh ngomong keren kalau rekmotor Mio cacing iya kan oh ngebut ya kan bertiga bau marina bikin tiktok yang belakang megang hape tapi jawab main depan iya dong kok Dino hafal banget ya ya gitu dur penah ya kalau CBKT enggak BKT 45 udah lucu di bau marina bau rejoice tuh tadi tanggung ya tanggung ya oh iya terus tadi punchline iya iya jadi gimana waktu itu jadi enak BKT ini tambun yang kalau pakai sendal kakinya kering tapi yang sendalnya buluan ya iya sendalnya bulu kalau bahasnya bau kaki yang ada lumpen apa tau gak sih ini anak tambun yang lagi nonton dikering dikering buat kaki gue sama megang kang hijau enak cokot cokot orang enak dosa napas dulu pancing Dino taibadah wah udah tipikal kita wah udah jam segini nih iya bisa atas ke BKT jam-jam segini kan jam-jam sunset 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 duduk di moto sama jazz juice di tangan sama chila susah banget Dino ngomong brand banyak banget ini nih agency yang lagi megang jazz juice eh suruh putondang ih dia gak hina kita juga begong jazz youtube malah enak semuanya bisa pak terus sekarang agency pop ice lagi nonton ih mereka menu iya kan ada menu lain ada pop ice iya kan lonjeng tiga ya pop ice kalau malem nice cafe kapal api kalau rambut ketobian pake apa rejoin dandruff 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 mah ketambelnya iya enggak lupa kalau rambutnya apa bersih banget ada dikasih dandruff ketambelnya jual mereka jual ketambel iya ketambel jorok badan aduh wah riat wah udah ngerang 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 abis BKT ketambel Yang penting pake lotion Biar gak kering-kering amat Kaki udah kelak semua Gak ada intinya Nanti kita ngomongnya Oke Satu lagi pertanyaan Dari Marloch Si anjing gue Gue belum prepare Gue gak nyapin apa-apa Nanya yang serius Gue nanya beneran ya Buat Dino Kenapa memilih prospek Ternak cupang itu sebagai salah satu Job sendiri Apakah itu meyakinkan untuk masa depan Ketika nanti punya anak Atau pengen invest yang lainnya Iya mau invest yang lainnya aja That's really nice Kalau ada invest lain Ini harus lain ya Kayak cupang itu lebih ke hobi Iya tapi kan sekarang Sekarang kan itu sebagai Mata pencaharian Nah kenapa memilih itu Kenapa gak kayak yang Ah mendingan gue coba kerja aja Supaya dapet penghasilan tetap Bisa nafkahin keluarga Nantinya juga ada Nambah Tanggungan lagi Kenapa Lagi masih cupang disini Sebenernya cupang bukan Tuhan lo yang tahak Lo yang bawa nugget Gak bawa nugget Bawa gorengan Ya tutup nugget di goreng-goreng juga Lo tanya ya lo Udah susun Susun dulu Coba lagi no Terus Kaga anjir Cireng Iya Sebenernya bukan BKP nih Ketauan abis dari BKP Tapi jawab Ngomong aja Sebenernya bukan cupang doang Oke berarti apa aja Apa aja yang bakal gue lakuin Buat gue bisa Punya duit tapi gak ngerugin orang lain Karena lo orang-orang yang gak gitu Ambasius Dan mengalir dan terus mendayung Jadi punya goal itu boleh Asal How to reach that goal without having to put anyone in disadvantage Bahasa Thailandnya lo Bahasa Thailandnya Gue butuh bahasa Thailandnya Tungtai lama tak go lah Tungtira lama tungkai yang malah kena Kayak malah kena Nap-nap lo we Nap-nap lo we Nap-nap lo we Kau lah-nap lo we Kau lah-nap Soalnya lain-nap Soalnya lain-nap Soalnya sudah pun nandong Kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau-kau Capungka Capungka Kapungkka Kampungan Ya kan Ini orang-orang Thailand yang lagi nonton Bangset Dia baru nonton loh ini satu jam Wah Wow yang menunjukkan waktunya sudahan karena waktu dan dua dan kalau dipilih kenapa gak pilih kerja gue lebih suka mengatur penghasilan gue sendiri mau seberapa banyak berarti lu bisa kayak gue bulan ini mau 1M gak juga karena gue gak ambil yang penting cukup beli helikopter lu kayak GTA nih pake cita bagaimana kapan lagi kita wawancara anaknya Bob Sadino kebetulan senang banget gue ada disini Dino Sadino iya gak sih kayak lu yang penting cukup aja gak sih iya setuju sih gue hidup berkecukupan berkecukupan tapi gue setuju sih maksudnya sebenarnya lu bisa lebih kalau lu sedikit ambisius kan iya gak mau aja tapi gue gak mau karena takutnya merugikan iya oke dan hati gue lebih seneng begitu caranya tapi what if lu bisa reach goal lu dengan cara lu sendiri tanpa merugikan orang lain why? sikat aja miring sikat? tapi gak nendang tapi gak nendang nah suruput nendang gak nendang karena dalam arti ya lu gak nendangin orang lain buat ngasih jalan lu gitu tapi emang lu emang lu pengennya itu kayak independent work work independently yes bahasa inggris juga jawabnya yes cuman yes iya mah yes iya kan kalau dari Dina Dino sendiri quotes apa? ini hal yang membangun para penonton surupu nendang biar mereka satu jam ini gak sia-sia betul kan Dino udah tuh akhirnya dia pintaran dikit sesuatu yang Dino mau kasih tau ke anak-anak muda jaman sekarang yang sedang menonton ini entah dari sisi cinta entah dari sisi investasi sopan santun sopan santun gak ngeyugiin sholat sopan santun ya jangan sopan santuy kalau sopan santuy misi bu uduh dulu yang penting santuy emm apa ya wah udah wah sayang sekali Dina motornya kembangkan bengsin gue bengsin ini deh gue yang menentukan deh Dina boleh kasih ini gak sebuah satu dua patah kata crack satu dua patah kata ditampul loh kalau begitu nanti ganti ganti gak ditampul sama malam iya untuk membangun anak-anak muda yang lagi nonton dalam segi finansial deh karena menurut gue lagi financial crisis iya dan pandemi lagi crisis nih semuanya lu salah orang loh kenapa nanya begitu oh sama lagi crisis iya oh oke thank you kalau gitu nah ini ada fee nya gak sih ada ada oke boleh soto aja tapi maksudnya ya misalnya biarpun kalian ada financial crisis tapi gimana cara supaya kalian tuh bisa survive berkecukupan itu menurut kalian gimana kreatif sih kreatif kreatif tapi aktif gitu kreatif tapi aktif kreatif kreatif tapi aktif lu kere tapi lu aktif bakal menghasilkan juga aktifnya tuh kayak misalnya jualan jualan ini jualan suaminya mohon maaf aku juga pake cing-cing tapi tengah kreatif tapi aktif aktifnya tuh bisa menghasilkan apapun yang ada di rumah aja gitu misalnya kayak kalau kita ya jualin aja barang-barang pre-love gitu misalnya kalau gak ada duit nih buat makan yaudah jualin ikan kalau Dino kalau gue jualin barang-barang gue misalnya baju tas gitu pokoknya bisa menghasilkan dari apapun yang kita punya gitu loh atau misalnya gak punya barang seperti bisa menghasilkan konten iya konten tapi kok misalnya gak punya konten juga gimana lo dangkal berarti harus join ke nanti orang tua lah bu minta konten gitu ya bu minta konten iya karena apa soalnya kalau kontennya gede bu kurang maaf ya wah eh kalau kontennya gede gitu kan lo minta konten sama ibu kalau minta kontennya maksudnya dibawain terontonnya kan gak mungkin benar kalau minta tarian kontemporer iya Dina Dino gak mau lanjutin jadi influencer iya masih kita masih sih cuma Dino tuh sekarang kayak udah lebih fokus main game ke membangun branding sih tercoba iya terus kalau Dino kalau misalnya diajakin bikin konten kayak oh gak mau buat konten gitu kenapa no kenapa no kenapa no karena pengen hidup aja gitu gue suka banget itu kata-kata barusan ya gak semuanya harus dikontenin iya karena kalau kontener besar iya ulang lagi nih lucu kan lucu tapi gue gue gak arti gak semuanya harus dikontenin karena Dino mau merasakan kehidupan iya lo kayak misalkan kak banyak yang bilang kak pidain dong ini nya tutorial ini dong ya gue pengen nikmatin prosesnya dulu nih gue gak mau bikin videonya dulu gitu kalau misalkan emang gue pengen ya gue bikin bukan dipengen-pengenin bukan pengen karena tuntutan iya pengennya tuh karena sharing lebih kayak sharing tuh jadi lebih ikhlas itu loh konten juga pasti kan lebih berbobot lah bukan sotoy bukan sotoy dan menurut gue nih ya ini dari point of view gue sendiri kalian boleh setuju gak setuju ketika kalau ada orang yang sharing tentang yang mereka sudah jalani daripada orang yang cuman nge-post apa yang baru mereka lakukan pasti kita lebih menikmati kalau yang udah jalanin lama dulu iya karena kayak experience beneran orang yang kita nonton beneran seneng nih kayak gini-gini nih bukan yang cuman hai guys gue hari ini pengen ini ikut dino ikut cupang gitu kan iya 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 kerasa gitu kerasa gitu genuinnya dan enggaknya iya lebih original dan itu kan udah saatnya orang-orang stop being fake ya iya stop being fake iya tapi gak bisa dipungkirin juga di Indonesia loh zaman sekarang ini tuh semuanya gampang banget booming happening jadi mungkin mungkin itu salah satunya kenapa orang tuh lagi berame-ame bikinin konten menurut gue kayak gitu jadinya gue paling kesel tiktok sih orang-orang bukan mau nyerang ya bukan nyerang-nyerang kebanyakan kebanyakan ya yang gue rasain aja kerasaan gue perspektif lu ya mereka ngambil video orang yang mengerjakan sesuatu terus mereka ceritain lagi itu videonya lagi ngapain ya for what itu buat apa lu nyeritain lagi ya supaya viewsnya di dia nah itu makanya orang kepengen viral iya ambisius ya berarti nah itu ambisius namanya makanya kalau menurut gue ambisius menurut gue yang kayak gitu yang orang-orang kayak gue pengen terkenal gimana caranya apa aja deh yang ngambil video orang gue ceritain nah gitu gitu atau enggak kayak ke tempat-tempat hits yang padahal udah 100 orang nge-review iya bisa juga bosen sih sebenarnya lu liat deh kayak ada sesuatu kayak yang buat apa sih kayak yaudah gak perlu diceritain lah kayak gini terus kadang suka gue bisa liat dari videonya ada juga yang bikin konten tuh dari masalah hidup orang lain gitu oh gue tau tuh oke yang kayak nangis contohnya gimana contohnya gimana yang kayak nangis-nangis iya dantem di pinggir jalan iya pokoknya bikin kontennya tuh dari masalah hidup orang lain misalnya orang punya masalah terus dia kayak ngomongin ngomongin dia gitu terus kayak jadi sebuah wadah untuk ngomongin orang gitu deh makanya toxic sosial media makanya kita bikin seru tondang tapi tiktok banyak juga yang positifnya kayak tutorial gitu walaupun gue suka nonton tutorial walaupun gue udah tau kayak yaudah tapi kepo aja yang kepo lagi ya gue omarin baru nonton tutorial kalau lu lagi pake lagi mau ngetik di microsoft word terus mau ke caps lock jangan dihapus itu di blok semua pencet alt f3 ntar bisa keganti-ganti sendiri oh iya gue tau gue malah buat tau spasi lo di iphone spasinya tuh iya bisa ke soal itu buat tau kan yang buat pindahin yang bar-bar yang kedip-edip kan lo dari kanan nih gue lo mau pindahin biasanya lo tap-tap nih pencet spasi lo tahan iya lo bisa pindahin gitu arah-arahin gitu jadi gue juga baru tau dari tiktok tapi gue udah tau dulu eh santai aja bel dari ini presentasi apple nya ya waktu itu ini ios 12 gimana tuh kerja di apple kapan lagi kita bisa mongkarin blowjobs terus anda saya denger pernah menarik sekali menarik sekali saya udah lama gak di kadang-kadang kalau kedaleman iya bener-bener keda lemah berapa meta? 12 cm tebus gue lama-lama nih udah ketemu adi nye dino? udah sering siapa namanya? davo sama vero gue bener-bener punya dua bukan ade yang itu kirain joni itu bukan ade bang partner partner aduh tapi mau kenalan gak guys? jadi udah adina wiboso biwbisono? udah eh belum ya? iya belum iya bikin dah nanti ya gak mau? udah ufc kelima oke guys tips dari kita tips dari kita udah lah gak usah drama gak usah ambisius gak usah ambisius gak usah nutup podcast ini gak apa-apa hati-hati bagaimana tini? yaudah tadi udah bener kok lanjutin adi aku nanti lanjutin kamu ayo oke guys terima kasih sudah menonton podcast ini saya Dino Haryo saya Ardine Hai jangan dimasukin ke hati ya bercandanya iya masukinnya kemana aja? ke Tambun terima kasih sudah menonton Suruh Petendang episode kelima bersama Ardine Hai dan Dino Haryo kalian harus tau bahwa kita itu Selasa update di Spotify dan hari Jumat update di Youtube jadi stop DM gue